Ini kandang brachiosaurus, kandang dinosaurus yang lehernya panjang nih guys, wuh itu dia, wuh Liat tuh guys, brachiosaurus yang gede banget sih, wuh Oke teman-teman, selamat datang kembali di Dino Park dan kali ini kita akan lanjutin lagi teman-teman pekerjaan kita sebagai penjaga Dino Park ya teman-teman Dan hari ini rencananya itu ada beberapa tugas yang akan gue kerjakan ya teman-teman Berdasarkan saran kalian yang pertama itu kita akan coba pindahkan dinosaurus yang ada di sebelah sini teman-teman Karena kemarin berdasarkan saran kalian itu lebih baik katanya ya bang yang brachiosaurus itu dipindah aja Dan juga amargasaurus kalau bisa dibuatin kandang sendiri dan kalau bisa ditambahin satu lagi amargasaurusnya guys Biar tidak kesepian Ini dia nih untuk yang amargasaurus tuh Iya juga sih guys ya, dia agak kesepian Dan jadinya kan kandang ini terlalu luas tuh teman-teman Cohabitationnya Dan juga disini kita punya dinosaurus yang Untuk ini ya, comfortable environmentnya itu ya beda-beda juga Jadi kita harus sesuaiin lagi Dan juga untuk yang carnivore di sebelah sini teman-teman Disini kan ada si seratosaurus ya kalau nggak salah Nah ini Nah eh Karno sorry bukan seratosaurus Karnotaurus dan juga disini ada segisaurus Dan segisaurus ini jadi bulan-bulanan ini teman-teman Karnotaurus, kasian Kalau nggak salah dia kemarin di offstream ya Dia salah satu dari mereka ini guys Di sikat sama si Karnotaurus dan mati guys Dan juga dari segi amenity ya teman-teman disini Dari segi amenitynya Kalau kita lihat dari manajemen status ya Disini kita lihat yang untuk shelter ini semuanya sudah tercover Syukurnya sudah tercover teman-teman Jadi aman lah Nah sekarang yang bagian toilet disini ternyata toilet belum ada Dan juga mungkin di sebelah sini belum ada Nah yang paling penting ini nih Nah amenity coverage Untuk makanan disini sudah tercover semua teman-teman Nah sekarang kita cek yang Nah ini yang minuman belum nih Disini belum Jadi kita akan tambahin amenity Khusus yang jual minuman di sebelah sini Oke jadi gue mulai dari sini Karena disini belum ada amenity yang minum Gue coba kasih tempat minum dulu disini teman-teman Oke ini space-nya agak mepet banget ya Coba gue hancurin dulu Space-nya yang ini Siapa tau cukup ya kan Jadi kita kasih yang medium di sebelah sini Oh ada ini guys disini Substation listrik ya Jadi kita pindahin dulu Kita pindahin ke Mungkin sedikit lebih ke sebelah sini kali ya Atau di tengah-tengah sini Karena kebetulan juga disini kosong So yes Oke Jadi mungkin amenity mediumnya bisa cukup disini Nah ini sudah cukup nih guys Oke kita konfigurasi dulu Disini kita kasih Fish tank Fossil display Oke Uh minus cuy Important infotainment Karaoke Wait wait Ini masih belum Oh Listriknya gak cukup guys Kita kasih kabel listrik dulu Buat ngubungin Tidak ada kabel listriknya Sebentar ini ke Sini Terus kita konek kesini Oke Dan Yang listrik yang ini Kita Konek kesini kah Eh Wait Oh keputus guys Ini harus kita konek kesini nih Oke deh Nice Nah ini Uh 30 ribu profit guys Mantep Ini belum semua ini kita isiin ya Oke jadi sementara ini 3 aja dulu untuk modulnya teman-teman Karena kalau disini profitnya 30 ribu Kalau kita tambah lagi malah nurun ya Jadi sementara Kita rasa aman dulu ya guys ya Untuk disebelah sini Terus kita cek status Oke Amenity coverage nya sudah aman disebelah sini teman-teman Dan disini kemarin Gue kan melakukan banyak ekspedisi ya teman-teman Nah disini kita lihat nih Apa yang kita dapat tuh Banyak banget Disini ada beberapa mineral yang kita dapat Kita jual-jualin dulu Lumayan Uh Expedition complete Uh ada lagi yang masuk guys Oke ini kita dapat Apa ini Krustasian fosil Mantep Ada ginku fosil Mantep Terus kemudian ada fish fosil Fish Ini ini fosil ikan tadi barusan guys Dan juga ini ada ember ya Banyak ember dan juga banyak fosil guys Jadi kita akan sambil sintesis Disini seratosaurus Kita akan coba Uh Sauropelta guys Mantep Ini kita dapat yang ini Armor herbivore nih guys Uh mantep Sauropelta ya namanya Terus Ini juga ada Sauropelta Jadi kita akan coba Sintesis dulu Untuk yang Seratosaurus Seratosaurus Masih ada gak Uh ini ada Denonichus Mantep Nah ini seratosaurus Ada lagi gak Seratosaurus Oke ini seratosaurus Oke ini juga Seratosaurus Satu lagi Oh pas guys Pas 10 Langsung aja kita sintesis Disini kita suruh si Barton ya Untuk ngesintesis Fosilnya seratosaurus Oke Estimasi waktunya disini 2 menit Jadi kita cepetin aja guys Oke Seratosaurus New complete genome Coba kita cek dulu disini temen temen Untuk Seratosaurus Oke Uh 100% guys Nah disini Carnotaurus juga sudah 100% Seratosaurus 100% guys Oke kita lihat lagi Kita sambil aja guys ya Jadi Mumpung Kita juga punya banyak Stok fosil Jadi sekalian aja kita Extraction ya Disini ada Kita selesain dulu Yang Segisaurus Segisaurus Ini juga segi Uh Gak cukup Oke kita kurangin Ini segisaurus 8 guys Oke langsung aja kita ekstrak Fosil Fosilnya Oh my god Ada apa ini guys Temperatur menurun Disable by storm Oke Uh badai guys Sebentar kita akan buka dulu shelter Oh no 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 Open all shelter Terjadi badai guys Wow disini juga ini Shelter udah kebuka Semua fasilitas ini Waduh Fasilitas disable semua nih guys Gara-gara ini ya Badai View reduce Oke Viewnya berkurang Gara-gara badai guys Oh my god Semoga tidak terjadi Apa-apa dengan Kandang-kandang kita guys Karena ini sungguh berbahaya ya Dan Untuk shelternya disini Satu aman Disini juga sudah aman Kayaknya aman guys Oke View replacement contract Select replacement Replace your current contract Oke Disini Increase the number of guests In your park Park rating Increase your park rating Ini aja deh Fotografi Wah Moto dinosaurus Hmm Menarik nih Tapi Kayaknya gue lebih pilih yang ini deh guys Lebih mudah Naikin rating Rating kita juga lagi tinggi sekarang Kita akan Oke Oke nice Jadi Kita Oh Targetnya 3,5 It's easy Tapi kita lumpuh nih guys Gak bisa ngapa-ngapain Karena disini ada Badai No Braciosaurus Kena frostbite guys Waduh Dia cedera nih guys Ini dikarenakan Sama Ini badai Wah ini badai Parah banget sih guys Waduh Ini kita harus suruh Para ranger Untuk ngecek nih guys Kalau enggak mati Jadi Es batu No Mana nih Ranger-ranger kita Lumpuh semua Nah ini At ranger team Kita Suruh cek dulu Wuh Akhirnya badainya Pergi juga guys Waduh Oke Jadi disini gue mau pindahin dulu Temen-temen ya Kandangnya Si Braciosaurus Dan juga sama si Amargasaurus Jadi kita bakalan Destroy dulu Ini Kandang-kandang sebelumnya Oke Ini sudah kita Hancurin Kita bagi dua aja Guys ya Disini ya Ini jalannya Saling terhubung Disini Kita replace dulu Ini kita replace Jadi jalannya Lebih besar sekarang Oke Jadi disini ada kandang Cuman disini kayaknya Kita harus Flatter dulu temen-temen Kita terraforming dulu Karena gue pengen disini Agak sedikit rata ya Jadi kita manfaatin Land requirement yang ini Jadi kita ratain saja Ini akhirnya kita Hapus aja guys ya Nanti kita sesuaiin lagi Malah disini Kayaknya lebih bagus Kalau kita jadiin lagun deh Oke Ini Sampai Ini bisa jadi dua Kandang sih sebenarnya Jadi kita coba Maksimalkan disini Oke Oh I see Gimana kalau misalkan Kita bikin Kalian sama Wahana tournya temen-temen Nah disini kebetulan Untuk yang Jiro Sudah nih Uh Jadi kita bisa kasih tour yang ini Terus Kita kasih Ini apa ini Guys attraction Konfigurasi Attraction for guys Oke kita konfigurasi Kita upgrade dulu guys Siapa tau Itu sangat berguna ya Terus apalagi yang bisa kita upgrade ya Untuk yang Oh dinosaurus besar guys Disini kita cari Coba kita cek dulu yang herbivore Disini ada paci Pilosaurid Terus terapsid Eh sebentar Ini yang Small Oh ini kita perlu yang besar ya Medium and Large Haripivore Disini Uh Oke kita bisa Sauropot 3 nih teman-teman Sauropot 3 Tapi disini Kita masih kekurangan skill Oh my god Apakah kita bisa training Wah training Gak bisa guys Ini kita harus naikin dulu Kesini nih Cukup gak ya Scientist kita Gak cukup juga guys Yaudah lah Kalau gitu kita coba selesaiin dulu Yang Kandang ini Oke Terus ini ke Kebelah sini Oke di bagian sini Kita kasih jalan Di Tengah-tengah gini ya teman-teman Jadi gue pengen disini tuh Ada akses Mentuh gak sih Oh enggak Tipis banget guys Wah tipis banget sih Tipis banget sih Mungkin gue bisa Majuin sedikit ya Biar ada space sedikit Untuk yang Jalannya disini Terlalu mepet soalnya Jadi gak bisa Connect deh jalan ya Nah ini mungkin segini aja guys Ini cukup Dan kayaknya Amargasaurus Cukup juga dengan Kandang yang Seukuran ini sih Oke Pathnya Sekarang kita Oh Oh ada apa nih Option my medium Certified Nah segini Dibisa-bisain aja guys ya Dibisa-bisain aja Oke Alright nice Cuma disini masih belum adalah Kelistrikan ini teman-teman Jadi disini kita akan kasih Small power station Yang akan Nge-cover Nah disini kan ada space ini Kemungkinan ini bisa kita manfaatin juga nih teman-teman Jadi Gue coba taruh power stationnya di tengah-tengah sini Nah jadi disini bisa meng-cover area sebelah kanan dan juga kiri Oke Nice Pemilihan tempat yang bagus untuk power station ya guys Strategis banget tempatnya Oke disini kita akan hubungkan listriknya itu ke sebelah sini Jadi untuk small substationnya kita akan taruh disini guys Biar gak ngehalangin dan biar lebih rapi juga Oke Woi Apa nih Hargen message Incorrect wielding material By the correct material Wait for the correct material to arrive Wuhu Lebih lama Loss Oke gak apa-apa guys Luit kita banyak Kita cuma kehilangan 125.000 50% of small power station To test cost 250.000 Oke Tidak masalah kita bayar Oke Kelistrikan sudah Sekarang guys kita akan pindahkan saja Langsung para dinosaurus yang ada disini Pertama si Oh Oh Tidak boleh Tidak Oh no guys Dia membobol Wah Gawat ini Gawat ini guys Ada pembobolan Kandang ya Waduh Braciosaurus Stress gak jadi Stress Dia stress Gue tau Gue tau Dia lagi stress Makanya dia Ngebobol kandang guys Tapi tenang 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 Braciosaurus Tenang Kamu akan segera kami Dipindahkan dan kamu akan hidup di kandang yang baru Nah untuk braciosaurusnya kita pindahkan di sebelah sini Nanti disini khusus yang besar-besar semua disini teman-teman Jadi kita akan taruh disini Braciosaurusnya juga Kayaknya bakalan harus kita tambah lagi sih Dan amargasaurus yang ada disini Kita cek di map Si Nah ini dia Amargasaurus Sorry Kamu harus kita pindahin Ini demi kebaikan kamu Dimana dia Nah ini Jadi Untuk kohabitationnya Biar enak guys Kita Kasih environment itu Lebih enak Gak susah Kalau tergabung kayak gini kan Ya agak ribet Oke Pindah-pindah dinosaurus dulu guys Amargasaurus Iya Udah kena tranquil ya guys Jadi kita pindahin langsung Ke Andang sini Terus kemudian Kayaknya kita bisa Sintesis dulu Untuk yang Amargasaurus Disini Amargasaurus Masih 50% guys Genomnya White Kita harus ekspedisi dulu Kita cari yang Amargasaurus Amargasaurus Sebelum mana nih Amargasaurus Amargasaurus Dimana ya guys ya Amargasaurus Itu lokasinya Dimana sih Rotomimus Oh disini teman-teman Di daerah sini ya Amargasaurus Kita kirim saja Si Kolstok Sama Eh sebentar Jangan Kolstok Gue maunya Barton Sama Kondok Tapi gak cukup guys Berarti emang bener Ini Kolstok Sama Kokrim Eh Kolstok Sama Kokrim Kolstok Sama Objetsebi Jadi mereka Ini logistiknya Cukup memadai ya Jadi cukup Nah ini nih Harusnya kita upgrade Atau enggak Mungkin gue coba Cari-cari lagi guys ya Staff-staff yang logistiknya Lumayan Tinggi Karena disini Untuk yang Ekspedisi Memang perlu logistik Cukup memadai guys Oke untuk fosil Fosil sudah selesai Kita ini lagi Uh ini ada Deunonicus Ini ada Segisaurus Deunonicus Sauropelta Nah ini kita coba Deunonicus Dulu guys ya Ini ada embernya Disini kebetulan Mana lagi nih Deunonicus Ini satu Nah ini Pas Uh kurang satu sih Oke langsung kita Extraction Extraction ya Oke disini Barton yang bakalan Nge-extract Ini emang harus kita Pindahin juga guys Berarti Yang Carnotaurus ini Harus Sendiri Jadi kayaknya Kita akan Bikin kandang sendiri Untuk segisaurusnya guys Untuk yang carnivore Carnivore Kecil ini Mungkin Bisa di Kebelah sini Kali ya Kita coba bikin Kandangnya di Samping-samping Sini aja nih guys No Pagarnya Wait Ini Ah Ini pagarnya Kenapa sih Dia gak mau langsung Waduh Gak mau langsung Oh my god Eh malah kehancur semua Oh no 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 Gua panik Gua panik Gua panik Gua panik Gua panik Sebentar harus tenang Ini kenapa ada Dinosaurus kah Oh Ada si Carnotaurus Disini guys Wah ini Fatal ini fatal Fatal Ini gua ngelakuin Kesalahan guys No no Wah ini fatal sih Bahaya kita main-main Dengan kandang Oh my god Kandang carnivore Bobol guys Aduh No Iya iya Mantap 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 team ranger Gua gelap akan nih guys Sumpah gua panik Jangan Jangan panik Tenang Tetap tenang Tetap tenang Tetap tenang Dibius dekat kandang Sepantesan Gak mau tertutup Bagarnya Oke ini udah mulai Diangkat ya Iya iya No Wah ini Wah wah Parah Oke please Cepet cepet Ini pagarnya Lambat banget Jadinya Cepet One more Oke guys Wuh Aduh Hampir saja Kita melakukan Kesalahan fatal Guys Oke Jadi disini kan Gua mau bikin Kandang kecil Nih Gua mau bikin Kandang kecil Untuk si Segisaurus Kasian Jadi bulan-bulanan Carnotaurus Terus guys Jadi Gua mau bikin Satu kandang Carnivore Kecil disini Kecil-kecilan aja sih Nah disebelah sini Iya Iya Aduh Hampir saja Jadi kita akan bikin Disebelah sini Jadi ini nanti Bakalan jadi Kandang kecil Khusus Yang Segesaurus Nanti mungkin Si Segi Sama Dinosaurus lain Bisa kali ya Yang kecil-kecil Tapi yang pasti Kita harus pindahin dulu Carnot Biarin aja Dia sendiri Disini guys Khusus Kita kasih pintu Kontrol Door Untuk ke dalam Kandang kecil ini Penting gak ya Ini kecil banget Soalnya Oke Jadi kita akan Pindahin Kita harus pindahin guys Ini lagi Di Bius Tau-tau Disikat sama Si Carnotaurus Kan tidak Lucu ya kan Ini pohonnya Masih banyak banget Kita hilangin dulu Oke jadi Disini sudah ada Dua pintu Hadapan-hadapan Jadi biar enak Ranger-nya juga Aksesnya lebih mudah Tuh Kita bakalan Pindahin saja Ini Segesaurus Kesini Pindah Pindah Terus Minta tolong Bapak helikopter Bisa gak Bius Sebentar Untuk Di Segi Segi yang kecil ini Jadi dua ini Bukan kita pindahin guys No 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 Oh di Oh my god Guys Wah ini No no Makanya ini Kenapa kita harus cepat-cepat Pindahin Jadi sehantepan Carnotaurus dong Aduh fix Ini jalan kita udah bener guys ya Pindahin Ngeribet ini Carnotaurus ngeribet guys Sumpah Dia nyantepin Ini Segesaurus Ini udah yang kedua ya Segesaurus Disantep guys Cepat Makanya kita harus cepat-cepat Pindahin guys Sebelum jadi Santapan Aduh Oke kita cek lagi Oke disini si Amargasaurus Oh Disini kita belum ada Ranger pos Sama di sebelah sini Juga belum ada Ranger pos Tapi ini Hutannya harus kita kurangin dulu Kita babat dulu ya Si pembabatan hutan ya Nah ini kita kasih Ranger pos disini Pintunya juga belum ada Pintunya di sebelah sini Satu Nah ini viewing galerinya Nah ini kan viewing galerinya Enak nih Oke ini padnya kita sampein ke Sebelah sini Berarti disini harus kita tambahin lagi Ranger nih teman-teman Response Facility Untuk nge-cover Area ini Berarti ini kita akan taruh di Sebelah sini Satu Atau enggak Ngadep gini deh Ini satu Ini padnya kita connect Alright Nah untuk Air Ranger timnya Satu disini Terus yang di sebelah sini Ranger tim 2 Oke Langsung aja guys ya Kita Coba tes ride dulu Kita Langsung saja ngecek dulu Kedalam kandang Let's go Kita mau pantau dulu Dinosaurusnya nih Eh disini sudah ada yang Yaudah Biarin dia disitu Mana nih Eh tadi di sebelah Oh ini dia guys Ini disini Oke Sudah kita cek Disini No Guys aku merasa gagal Kayak gini guys Brasiosaurusnya mati Oh no No Guys Kita membuat kesalahan fatal Banyak sekali kesalahan Yang kita lakukan kali ini guys Banyak blunder guys Oke oke Ini yang si Amargasaurus Yaudah lah guys ya Ya udah Sudah Yaudah lah guys ya Udah takdirnya mati Sekarang kita Jangan biarkan si Amargasaurus ini Dia perlu ground fever Oke Kita akan kasih ground fever dulu guys Perlu water Oke Water Waternya 78% Forest Oke Ini sudah memadai guys ya Perfect Jadi Amargasaurus ini udah Aman Tapi sepertinya dia memang perlu Perawatan Kita akan Oh Berarti disini kita harus bikin Satu paleomedical facility Paleomedical facility Tapi ini tiangnya Ngeganggu banget Di tengah sini ya Kita Hancurin dulu bentar Paleomedicalnya bisa cukup Oke Paleomedical Oke Listriknya kita sambungin lagi Teman-teman No Berarti ini Listriknya kesini dulu Terus kesini 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 Terus kesini Oke Ini udah connect Oke Sebentar lagi Jadi Paleomedical facility Empat Oke Disini langsung aja kita Set up Untuk medical Fat unit ya Hasik Oke Sama capture team Nice Sudah lengkap guys No Maafkan Maafkan Bresiusaurus ini guys Waduh ini aset berharga sih Huh Itu sangat-sangat berharga guys Ini juga ada yang mati Kenapa Oh Udah tuh Astratomimus Oke Dan disini Gue kayaknya mau Ini deh guys Gue mau Ganti Mau replace Pegawai ya Karena disini Gue perlu logistik Lebih banyak lagi Disini sudah ada sih Logistik 6 doang Tapi untuk upgrade Keselanjutnya Ini gue perlu nih guys Jadi Mungkin Mohon maaf Untuk tirjak Kali ini Kamu Harus Kita fire Dan Kita akan Nge-hire Pegawai baru guys Yang mungkin Logistiknya Lebih tinggi Gak apa-apa Mungkin sedikit Lebih mahal Tapi Cukup ya Nah ini 546 ribu Oke Gak masalah guys Gak apa-apa ya Kita Confirm dulu Kita bakalan Nge-hire Satu staff kita Ini Fungsinya Sebenarnya Ini gue pengen Ini sih Biar ngerisetnya Lebih enak Jadi Disini kita perlu Nge-upgrade Skill juga Teman-teman Jadi disini kan Ada yang perlu Kita upgrade Nah terutama Disini Nah ini cukup nih 4 Nah 9 Oke Nice Jadi udah Kita bisa Upgrade Mereka Kita naikin Skill-skillnya Jadi Nice Dan disini Amargasaurusnya Sudah 95% Teman-teman Jadi kita akan Coba Sintesis lagi Disini Buat nambahin Stok si Amargasaurus Oke Staff improvementnya Sudah kita upgrade Teman-teman Disini udah bisa Kita upgrade Upgrade dulu Kita training Yang pertama Disini Barton Disini kita akan Training dulu Teman-teman 1 2 3 4 Oke Oh kita bagi aja nih Kita naikin juga Welver Jadi logistiknya 3 per 4 Welvernya 2 per 5 Kita confirm dulu Terus Siapa lagi ya Kandakar Ini Kandakar Kayaknya kita bisa Training Kita naikin aja Di bagian Logistik Oke Logistik Buat ngebantu-bantu Nah Obed Sebi Obed Sebi Ini Kita training juga Kita naikin Yang genetik Welver Logistik Genetik Sebentar Mungkin Logistiknya Satu Genetiknya Nggak usah deh Dia fokus ke logistik aja Degas ya Karena Koin logistiknya Ini lebih banyak Jadi Kita akan Naikin Welvernya Satu Logistiknya 5 Oke Nice Terus Yang mana lagi nih Yang masih Keren Kekurangan ya Ini Kita Oh ini Self-improvement 3 ya Oke Kayaknya gue rasa Ini udah cukup Teman-teman Disini kita Akan cari yang Larcher before Disini Logistiknya kurang Cuy Masih tetep kurang guys Logistik ya Amargasaurus Sudah ready Kita akan Masukkan ke Kandang Sebelah sini ya Jadi bersama dengan Amargasaurus Oke Sekarang kita akan Melakukan Reset Teman-teman Kita udah bisa Cari Sauropo 3 Disini Kita cuma Perlu Logistik 2 Dan juga Genetik 9 Oke Yang pertama Ini S4 Barton Oh Cukup berdua Ini udah Sudah terpenuhi Oke Langsung aja Kita cari Sauropo 3 Dan Oke Kita bakalan Tunggu Ini Lagi Pencarian 1 menit Oke Sauropo 3 Selesai guys Kita reset Ini Apakah ada lagi Teman-teman Apakah ada lagi Yang bisa kita reset Untuk medium And larger Before Ini Sauropo 3 Sudah bisa Sauropo 4 Sudah bisa Langsung aja Disini kita perlu Logistiknya 3 Oke Ini sudah terpenuhi Terus Genetiknya juga Sudah Terus Ini 5 Ini cukup Kita kirim Langsung Untuk cari Sauropo 4 Let's go Mantep Oke Sauropo 4 Selesai Sekarang Kita akan Melakukan Ekspedisi Teman-teman Oke Kita coba Tap Review Oke Wuuuh Sauropo 5 Juga udah bisa guys Tapi ini perlu Banyak Skill ya Kita gak cukup nih Teman-teman Jadi Disini perlu Genetik 18 Tapi kita cuman Punya 15 Teman-teman Oke Bersabar aja Dulu ya guys ya Tapi disini Gue mau nutupin Kesalahan Karena ngebunuh Brasiosaurus Jadi kita akan Cari Yang Gede ini guys Dinosaurusnya Oke disini Gue coba Filter dulu Disini Kita akan Cari Yang Herbivore Untuk Scientist Skill Research No Require Yes No Oke Jadi kita udah Filter ya Ini yang Herbivore Kita cari Yang Gede Parasaurolopus Nah Ini dia nih guys Brasiosaurus Akhirnya guys Kita akan Kirim Para Scientist Kita ya Untuk Nyari Ini Fosilnya Brasiosaurus Guys Oke Dan disini Teman-teman Kita sudah Selesaiin Expedisi Disini kita akan Cari Fosilnya Si Brasiosaurus Jadi kita akan Cek dulu Apa yang kita akan Dapatkan nih Setelah kita melakukan Expedisi Lumayan banyak nih guys Kita dapat Mineral juga Disini kita dapat Silver 130 ribu Lumayan Tapi yang Pelan-penting Disini Adalah Brasiosaurus Jadi kita akan Langsung saja Ekstrak ya Brasiosaurus Mana lagi Brasiosaurus Oke Ini ada Kamarasaurus Juga Oke Ini ada Kinondon Fosil 40 ribu Kita jual Oke Sepertinya Ini memang Perlu Expedisi Lagi Karena kita Cuma Dapat Dua Fosil Jadi kita Akan Ekstrak Terus Kemudian Kita tetap Melakukan Expedisi Disini Expedisi Pencarian Fosil Brasiosaurus Dan Kamarasaurus Itu Baru Berapa Persen Masih Kurang Oke Kita akan Langsung Saja Kirim Lagi Scientist Kita Obet Sebi Sama Zaman Untuk Nyari Fosil Jadi Target Kali Ini Brasi Saurus Dan Bikin Wahana Zero Spare Dan Kita Disini Akan Upgrade Juga Untuk Injury Treatment Teman Pisa Upgrade Dulu Oke Jadi Semuanya Scientist Kita Lagi Sibu Guys Oke Gapapa Demi Kebaikan Dino Park Kita Oke Teman Teman Akhirnya Genom Dari Brasi Saurus Sudah Ready Disini Langsung Saja Kita Sintesis Teman Teman Kita Akan Oh Perlu 8 Nggak Cukup Tidak Cukup Guys Oke Expedition Complete Kita Lihat Apa Yang Sudah Kita Dapatkan Dari Expedisi Kali Ini Uh Apa Ini Sel Mineral Beard Foot Foot Oke Oke Beard Foot Prain Kita Dapat Oke Terus Apalagi Kita Dapat Mineral Renium Uh 110 Ribu Guys Lumayan Nah Kita Dapat Juga Ember Si Brasiosaurus Langsung Aja Kita Genetic Extraction Disini Sebentar Oke Kita Perlu Oke 2 Nice Oke Disini Kembali Kita Akan Sintesis Dulu Untuk Brasiosaurus Teman Teman Disini Sudah 71% Dari Hasil Pencarian Fosil Langsung Saja Kita Sintesis Teman Teman Disini Kita Perlu Oke Ini Cukup Barton Sama S4 Langsung Aja Kita Langsung Melakukan Sintesis Oke Brasiosaurus Selesai Kita Kita Lakukan Inkubasi Sekarang Teman Teman Kita Perlu 8 Genetic Oke Nice Welfer Oke Sekarang Kita Lakukan Inkubasi Untuk Brasiosaurus Dan Setelah Itu Kita Akan Kembalikan Dia Ke Habitat Asilnya Teman Teman Disini Kita Kita Bisa Lakukan Satu Lagi Sintesis Cukup Ternyata Teman Teman Oke Jadi Disini Kita Persiapkan 2 Brasiosaurus Oke Teman Dan Brasiosaurus Kita Dan Akhirnya Kita Punya Brasiosaurus Lagi Setelah Sebelumnya Mati No Akhirnya Kita Punya Lagi Teraruh Oke Kita Cek Dulu Untuk Convertible Environment Disini Dia Kita Kasih Forest Dulu Forest Oke Kita Kasih Forest Teman Forest Dan Kemudian Kita Kasih Ya Dia Masih Perlu Forest Oke Untuk Forest Masih 20% Kita Juga Kasih Telnut Telnut Oke Telnut Disini Berapa Persen Tuh 13% Sama Water Water Disini Kita Kasih Disini Water Di pinggir Pinggir Disini Oke Dan Yang Perlu Kita Tambahin Lagi Ini Forest Kita Perlu Pohon Yang Lebih Banyak Lagi Forest Oke Forest Di Sebelah Disini Masih Belum Oke Ini Cukup Guys Berhasil Saurus Kita Dan Akhirnya Rating Kita Kembali Naik 3,2 It's Good Mantep Oke Dan Disini Gue Mau Bikin Atraksi Teman Teman Disini Kebetulan Sudah Ada Beberapa Fasilitas Yang Sudah Kebuka Ya Di Antaranya Ini Ada Innovation Center Terus Giro Station Nah Ini Dia Yang Mau Bikin Jadi Ini Bakalan Kita Bikin Khusus Di Kandang Herbivore Jadi Untuk Station Awalnya Mungkin Gue Akan Taruh Di Sebentar Ini Ini Harus Kita Ratain Dulu Ini Kita Pause Sebentar Ini Airnya Mau Kurangin Dulu Terus Ini Kita Flattern Dulu Teman Teman Ini Kita Flattern Kita Smooth Tapi Kita Flattern Aja Dih Ini Kita Flattern Kita Bikin Smooth Oke Airnya Masih Sekarang Kita Langsung Tambahin Guys Untuk Giro Station Oke Giro Station Akan Ada Di Kebelah Sini Oke Sekarang Kita Buatin Dulu Path Ini Perlu Show Visibility Oke Ini Kita Bikin Path Dulu Rutenya Teman Teman Ini Bakalan Lewat Kesini Oke Ini Bakalan Ngeliling Seperti Ini Jadi Gironya Itu Bakalan Lewat Kedepan Gallery View Nya Guys Oke Pintunya Di Sini Ini Sudah Gue mundurin Sedikit Jadi Pintunya Bakalan Lewat Sini No Ini Banyak Dinosaurus Yang Kabur Guys Wah Ini Bener Bener Banyak Blunder Bersih Di Part Kali Ini Banyak Blunder Oke Ini Sudah Selesai Berhasisaurus Kita Akan Masukin Lagi Teman Teman Disini Oke Kita Benerin Dulu Untuk Rutenya Teman Teman Disini Karena Masih Belum Selesai Jadi Rute Yang Ini Bakalan Kita Rubah Dulu Jadi Ini Bakalan Oke Ini Bakalan Mungkin Keliling Dulu Kayak Gini Gini Lalu Mungkin Ini Baru Nah Ini Baru Masuk Ke Part Sini Kandang Bras Saurus Oke Terus Masuk Kesini Lanjut Nah Nanti Keluarnya Dari Sebelah Itu Tadi Gese Nah Dari Pintu Ini Kita Connect Berarti Balik Kesini Oke Nice Rute Mantap Rutenya Sudah Terhubung Dan Sekarang Tinggal Kita Buatin Pet Dulu Pet Disini Kita Tetap Pakai Yang Gede Mungkin Ini Kayak Gini Terus Ini Kayak Gini Oke Disini Kita Kasih Pet Langsung Terhubung Kayak Gini Dan Disini No Ini No Ini Kabur Lagi Waduh Ini Ada Apa Ini Bener Bener Kacau Partel Ini Bener Bener Kacau Guys Oke Disini Juga Sininya Tolong Dibenerin Dong Ini Belum Ada Ranger Kacau N Ranger Team Oke Kita S Dulu Guys Kita Sain Dulu Oke Ini Parah Sih Ini Banyak Blunder Kali Ini No Kabur Semua Guys Gue Kabur Semua Oke Ini Sudah Di Bius Oke Satu Lagi Disini Ada Apa Ini Arjun Message Increase Anti Space Maintenance Pader World Cold 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 Tidak masalah Kita Naikin Gajinya Oke Presure Satu Ini Sudah Berhasil Libyus Kita Balikin Dulu Apa Yang Terjadi Disini Gue Bingung Dan Ada Dinosaurus Yang Mati Dinosaurus Oke Ini Oke Dan Disini Gironya Sudah Selesai Teman Teman Disini Kita Bakalan Ride Oke jadi disini gyrospairnya sudah selesai teman-teman Kita bakalan langsung saja cobain gyrospairnya Alright this is it guys Langsung aja kita jalan Seru banget guys Akhirnya kita bisa naik gyro Uh keren Switch kamera Nah ini lebih seru nih Oke jadi kita disini melihat Amargasaurus ya teman-teman Tapi Amargasaurusnya sebelum mana? Kita explore aja ya Pakai ini gyro Woi 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 melanggar aturan itu Enggak guys ini aman Ya kan Owner mah bebas Owner mah bebas Let's go kita cari Oh ini dia nih guys Amargasaurus Oh itu dia Hello Amargasaurus Kita lihat lebih deket Kita diserang gak ya Kalau deket-deket Gak ya aman Oke Ini dia guys Jadi ini kandang pertama Itu kita ngelewatin kandangnya Amargasaurus Let's go kita jalan lagi Kameranya bisa Kayak gimana sih Oh ini dari tengah-tengah nih Oke Let's go kita bakalan masuk lewat sini Bisa gak masuk Oke Masuk ternyata guys Langsung lanjut ke kandang Brasiosaurus Brasiosaurus Ini kandang Brasiosaurus Kandang dinosaurus yang lehernya panjang Wuh itu dia Wuh Lihat tuh guys Brasiosaurusnya gede banget Cuy Wuh Mantap Kita coba lihat lebih dekat Bisa gak ya jalan di air ya Wuh Awas kita kena hentakan Ekornya guys Ini susah banget lagi Sumpah ini Susah banget ini Gironya guys Ini susah Nah ini kita di akhirnya Oh bisa ternyata di air guys Wuh Tuh lihat Brasiosaurus Super heavy Super Biggest Biggest Wuh Tuh ada lagi satu perasan Wuh itu satunya sebelah sana tuh guys Wuh Wuh Eh ada mobil ranger Hehehe Eh maaf 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 Salah kita guys Salah rute harus ngikutin Hehehe Tapi gak masalah sih Gak apa-apa Dan ini guys Environment-nya Piunya di dalam kandang Brasiosaurus Wuh Permisi Brasiosaurus Hehehe Gede banget guys Oke ini agak susah sih Ini agak susah Susah Ini agak susah sih Ini gironya guys Sumpah ini agak susah Gironya Eh bentar ini susah banget ya Tarin harus perlahan-lahan Masuk 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 dong Please Nah masuk Dan kembali kita masuk ke kandang Amargasaurus guys Nah ini dia nih Kandang Amargasaurus Langsung kita finish Gak bisa dulu guys Eh Nabrak one Dan coba kita lihat Kalau finish bisa gak Masuk gak Masuk Oh gak bisa guys Gak bisa masuk Yaudah lah Oke Akhirnya kita punya Jiro spare teman-teman Disini juga Di depan sini Gue kasih Amenity ya Tempat makan Ini tempat minum Dan juga tempat makan Shelternya juga disini Sudah ready Tapi disini Untuk Rating Ini Visible dinosaurus Empat Local dinosaurus Apple nya 724 teman-teman Transportasi ratingnya 39% Disini kayaknya Gue mau tambah Lagi satu deh Disini kebetulan Kita ada Si Apatosaurus Apatosaurus ini Lumayan sih Apple nya 200 Dan dia bisa Satu kandang sama Si Braciosaurus Jadi kita mungkin Bisa nambahin dulu Satu Karena genomnya Disini masih Lima puluhan persen Guys Jadi Kita coba Masukin satu aja dulu Biar rating Gironya itu Makin bagus guys Wah ini Karena saurus Ini lagi Cedera guys Dia kayaknya Ini apa nih Hipotermia Kalau gak salah ya Ini dia Hipotermia guys Jadi kita Bius dulu Oke Ini sudah Di bios Kita langsung Kirim saja Ke Base ya Teman-teman Ini biar Diobatin Dia kena hipotermia Guys Oke Kita tambahin dulu Ya teman-teman Toilet disebelah sini Satu Terus Di sebelah sini Juga gue mau ada Toilet teman-teman Oke Jadi toiletnya Sudah ready Sekarang Kita bakal nunggu Yang hasil inkubasi Kita nih teman-teman Apatosaurus Lagi diobatin Lagi-lagi kebobolan Guys Lagi-lagi kita kebobolan Ini Oh my god Kenapa Jadi sering kebobolan Kayak gini guys Tunggu Oke Ini disini Harus di repair dulu Mobil Ranger Tolong ini di repair Terus ini di repair Kayaknya kita harus ganti Ininya deh guys Vence ini harus kita ganti Grade Sebentar ini kan Grade 3 Oke ini udah waktunya Kita ganti ke grade 4 Kita bakalan replace dulu Oke kita replace Jadi level 4 Untuk fansnya guys Karena level 3 Udah gak cukup Kuat menahan Bratiosaurus Ini kita ganti Soalnya gede banget guys Bratiosaurus Dikasih Vence nomor 3 Oh Kata Bratios Saya Tinggal saya Tiup doang Oke teman-teman Dan kita akhirnya Berhasil Menyelesaikan 3,5 rating Misi kita Teman-teman Meskipun banyak drama guys Sumpah Di part kali ini tuh Banyak banget Blunder Banyak banget drama Aduh Gue sampe Bingung nih guys Dan disini ya Dari 10 juta Gak Kalau gak salah tadi 14 juta ya Banyak-banyaknya 14 juta Sekarang tinggal 1 juta guys Aduh Naik lagi 3,5 Ya Tadi turun 3,4 Telah drama yang cukup panjang Dinosaurus Banyak yang mati Dan juga Ya kita Pindahin-pindahin Dinosaurus juga Teman-teman Akhirnya kita berhasil Menyelesaikan misi 3,5 rating Berarti 1,5 lagi guys Point rating kita Bakalan Finish ya Di Kanada Kita bakalan lihat Apakah nanti di part selanjutnya Bakalan Tamat untuk Sekian bagian Kanada Atau Masih Berlanjut Teman-teman Dan mungkin Kalau misalkan Kalian ada Saran dan masukan Gimana caranya Supaya kita bisa push Biar rating kita Tetap naik Dan income kita Juga makin gede Dan juga Dinosaurus Apalagi kira-kira Yang Mungkin kita akan Masukkan Di selanjutnya Teman-teman Nanti kalian tulis saya Di kolom Komentar Nanti gue bakalan Lihat Seperti apa Anggapan dan saran Kalian untuk Episode kali ini Dan juga part selanjutnya Teman-teman Oke teman-teman Jadi mungkin sampai disini aja dulu Dan nanti kita akan lanjutin lagi Di episode selanjutnya Di part selanjutnya Dan buat kalian yang sudah nonton Thank you Dan buat yang sudah nonton Tapi belum subscribe Jangan lupa subscribe Like dan juga share Oke Kalau sudah Gue pamit undur diri dulu guys Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Gue Remora Bye-bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton